selamat menikmati untuk membawa kesembuhan kepada orang-orang yang sakit untuk mengusir setan-setan manakala ada yang dikuasai poinnya apa dalam bahasa saya dalam persekutuan ini ketika kita semakin beriman pasti aplikasinya kita semakin bersaudara ketika kita semakin bersaudara pasti kita semakin suka bekerjasama diantara kita hanya ada pikiran positif, pikiran produktif, pikiran maju untuk melakukan hal-hal demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan dan kesenangan kedamaian kita bersama-sama pandemi COVID-19 lewat anjuran pemerintah membuat kita serius melaksanakan praktek bahkan sekarang praktek 7M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak menjauhi kerumunan, mengelola mobilitas mengatur supaya tidak makan bersama dan juga mengatur supaya tidak foto bersama tanpa masker artinya apa? keseriusan kita untuk menjadikan pribadi kita imun sehingga tidak membawa virus kepada orang lain hendaknya itulah yang menjadi gaya hidup kita habitus kita sehingga mudah-mudahan karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang dia tanamkan kepada diri kita hati kita semakin rendah hati untuk berkolaborasi dengan siapa saja agar suasana ini boleh kita amankan bersama hanya ada satu cara dekat dengan Yesus dekat dengan berkatnya dengarkan perintahnya laksanakan apa yang dikehendakinya sehingga kalau kita begitu Tuhan akan memakai kita menjadi alat kasihnya yang mudah-mudahan menjadi pembawa berkat berkat kesembuhan berkat kekuatan berkat kesuka citaan berkat persaudaraan mari umatku yang terkasih kita tetap saling mendoakan supaya mudah-mudahan satu dua minggu ke depan gereja ini boleh terbuka dan kita semakin gegap gembita saling mendoakan saling bersuka cita agar berkat-berkat Tuhan semakin tercurah luas kepada kita semua Tuhan menjaga Tuhan menyayangi Tuhan melindungi kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati